Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Budi Ratna Aryani dari Puskesmas Jatibaru, Kota Bima Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tips tentang bagaimana berpuasa yang sehat bagi penderita diabetes Diabetes adalah penyakit kronis atau penyakit menahun yang disebabkan oleh penumpukan kadar gula di dalam darah Kadar gula yang menumpuk di dalam darah dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang lama-kelamaan akan membahayakan nyawa bagi penderita diabetes itu sendiri Diabetes disebabkan oleh terjadinya gangguan produksi atau fungsi dari hormon insulin Hormon insulin ini adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur jumlah kadar gula di dalam darah Tentu saja bisa akal si penderita dalam kondisi fit Malah dikatakan bahwa berpuasa ini sangat bagus untuk penderita diabetes Karena pada saat kita berpuasa, jago makan dan jumlah makanan yang kita konsumsi setiap harinya itu akan lebih teratur Lalu, kapan saja sih penderita diabetes tidak diperbolehkan untuk berpuasa? Pertama, pada kondisi hipoglikemi Di mana terjadi penurunan kadar gula darah di bawah 70 mg per desiliter Yang ditandai dengan gejala, berdebar, pandangan mulai buram atau kabur Atau pandangan berkunang-kunang, kemudian gemetar, keringat dingin Bahkan pada beberapa kondisi ada yang sampai terjadi penurunan kesadaran Yang kedua, pada kondisi hiperglikemi Di mana terjadi peningkatan kadar gula darah melebihi 300 mg per desiliter Yang ditandai dengan kepala pusing, kemudian terjadinya kehausan, sering kencing Lalu yang ditandai dengan adanya nafas terengah-engah atau bawah nafas yang tidak sedap Tiga, pada kondisi pasien yang menerima sentikan insulin lebih dari 3 kali per harinya Empat, pada kondisi penderita diabetes yang mengalami komplikasi gangguan fungsi ginjal berat atau gangguan pembulu darah jantung Penderita diabetes dapat tetap menjalankan ibadah puasa dengan selalu memperhatikan 3 hal Yang pertama, jadwal makan Yang kedua, jumlah makanan Dan yang ketiga, jenis makanan Penderita diabetes dapat tetap makan 3 kali sehari Dengan pengaturan makan seperti sahur kita anggap sebagai sarapan Kemudian saat berbuka puasa kita anggap sebagai makan siang Lalu pada saat setelah taraweh atau sebelum tidur kita anggap sebagai makan malam Sangat disarankan untuk tidak menunda waktu berbuka apalagi sampai tidak sahur Karena akan menyebabkan terjadinya penurunan kadar gula darah yang cukup lama di dalam darah Untuk jumlah makanan, terbagi dalam 3 porsi makanan Yang pertama, 50% dikonsumsi pada saat berbuka puasa Kemudian 10% selanjutnya dikonsumsi pada saat setelah salat taraweh atau sebelum tidur malam Dan 40% dikonsumsi pada saat sahur Penderita diabetes boleh mengkonsumsi takjil ataupun makanan manis Namun dalam porsi yang secukupnya, sebaiknya disarankan untuk dibuat sendiri Sehingga kita bisa mengatur jumlah gula dan tingkat kemanisan yang kita inginkan Dan penderita diabetes pun juga bisa mengkonsumsi kurma Namun disarankan hanya 3 butir setiap hari Hal ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu jenis makanan Makanan yang kita konsumsi harus mengandung gizi seimbang Yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein baik hewani maupun nabati Kemudian vitamin dan mineral Hindari mengkonsumsi makanan yang terlalu berminyak atau berlemak Juga makanan yang terlalu manis atau tinggi karbohidratnya Karena akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula yang cukup berlebih di dalam darah Selain mengatur pola makan, penderita diabetes juga perlu memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap harinya Wajib mengkonsumsi 8 gelas air setiap hari saat berpuasa dengan jumlah yang terbagi-bagi Penderita diabetes tetap mengkonsumsi obat diabetes sesuai dengan petunjuk dokter Dengan menyesuaikan jadwal makannya Namun dalam hal ini, untuk obat yang biasa dikonsumsi di pagi hari Selama berpuasa dikonsumsi saat berbuka Karena pada malam hari, wasi makan kita lebih banyak dan lebih dekat jaraknya Hal ini berguna untuk menghindari penurunan kadar gula darah yang terlalu rendah Kemudian untuk obat yang biasa dikonsumsi pada siang dan malam hari Saat berpuasa dikonsumsi pada saat makan malam atau setelah sholat taraweh dan saat sahur Demikian tips berpuasa yang sehat bagi penderita diabetes dari puskesmas jati baru Semoga bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah kuasa Semoga kita selalu sehat dan bahagia Semoga kita selalu sehat dan bahagia